Jika kita biasanya menghindari sampah atau limbah tidak demikian dengan Tumisah, perempuan parubaya ini memilah satu persatu limbah yang ada di hadapannya. Limbah plastik yang terkumpul ini sengaja dikumpulkan untuk kemudian dipilih oleh Tumisah, janda berusia 50 tahun dengan 6 orang anak. Tumisah mendapatkan sampah-sampah ini dari pemulung seharga 800 rupiah per kilo. Setelah dipisah dan dipilih, kemudian ia menjual ke pengepul seharga 3.000 rupiah per kilogramnya. Pintan-pintan, misalkan store limang pintan, terus dibayar.